Ya teman-teman jumpa lagi di channel ini Kali ini kita akan sharing cara mengganti rantai keteng Supra X125 Honda Supra Yuk langsung saja kita siapkan alat-alat minimal Kunci 8, kunci 10, kunci 17, kunci busi, tracker nomor 3, obeng plus, obeng min kecil Mula-mula buka bak mesin sebelah kiri dengan menggunakan kunci 8 Setelah semua buat dibuka, dicongkil pada bagian yang ada semacam tempat tumpuan alat pencongkil Kemudian kendurkan baut 10 yang ada di dekat busi Juga sekalian businya dilepas untuk memudahkan pengaturan top engkol Lalu buka tutup sprocket rantai keteng Dilepaskan bautnya Kemudian buka stud tensioner Dengan menggunakan kunci 8, kunci shock 8 Apabila rantai sudah molor, kendur Maka dibuka stud ini Tensionernya tidak naik ke atas Tidak mumbul Lepaskan gear starter beserta as dan spacernya Kemudian dilanjutkan dengan mengendurkan sprocket rantai keteng Ditahan menggunakan kunci shock 17 pada muru magnet Kemudian dikendurkan dengan menggunakan kunci T8 Yang lebih mudah Setelah dikendurkan Maka bisa dilepaskan Kemudian dilanjutkan dengan buka muru magnet Untuk membuka magnet Mengendurkan muru magnet Ditahan pada magnetnya Kemudian dibuka menggunakan kunci 17 Atau bisa juga menggunakan impact Ya mana saja yang ada Setelah itu Pasang tracker Tracker magnet gunakan yang nomor 3 Dikencangkan dulu tracker pada magnet Kemudian diputar baut trackernya Ternyata dia cukup keras Sehingga kita butuh alat lain Yaitu ditahan Boleh tahan magnetnya Boleh juga tahan trackernya Kemudian diputar menggunakan kunci Atau tongkat tadi disambung dengan pipa Yang penting dia bergerak sedikit Maka magnet sudah bisa diambil Pakai tangan saja Ambil juga lahar bambunya yang tertinggal disap di wengkol Supaya tidak tercecer Kemudian buka baut penahan lidah tensioner Dilepas Kemudian penahan keteng dikendorkan saja Hati-hati itu ada per Lantas lidah tensioner dikeluarkan Kemudian lanjut ke mengeluarkan rantai ketengnya Bersih-bersih Ini terserah ya Boleh dikerjakan Boleh tidak Kalau Yang penting bersih-bersihnya Jangan menggunakan air Cukup menggunakan lap Kemudian Cairan pembersih yang semacam itu juga boleh Injektor cleaner Usahakan tidak menggunakan amplas Karena amplas itu akan mengikis logam Kalau bukan perbaikan Sebaiknya Gunakan Scott Bright Yaitu sabut lembut Itu sudah cukup untuk membersihkan Kerak-kerak oli ini Jika semua part sudah bersih Maka lanjut ke bagian pemasangan Karena rantai keteng itu fungsinya adalah Sebenarnya adalah timing Yang mengatur waktu Buka tutupnya klep Maka Pemasangannya harus Benar Tidak boleh selisih satu mata pun Oleh karena itu Setelah rantai kita pasang di sprocket Dan di Engkol Maka Kita lakukan penyetelan Yaitu Nah ini Diputar supaya Sepinya Lurus Membentuk garis lurus Dengan Lubang yang ada di Sprocket Oke Penjelasan lebih detilnya Adalah Sebagai Berikut Oke teman-teman Karena ini penting Dan tidak boleh salah Kalau salah Pasang Timing gear Atau timing chain Maka Motornya mungkin Berbat atau bahkan tidak bisa nyala sama sekali Jadi Perhatikan Disini kan ada Di poros engkol Itu ada Sepi Sepi kita bikin Ada disini Pada posisi Disini posisinya Arah 90 derajat Kemudian Disini ada lubang baut Untuk Sprocketnya Noken As Itu Ada lubang baut Ini kita bikin Seperti ini Dan disini ada coakan sedikit kecil Itu juga Diluruskan Sama Ini ada Tanda Titik Ini kalau Ditarik garis Maka Dia akan Membentuk Satu garis lurus Apabila seperti ini Maka Pemaksangannya Sudah benar Sekarang kita periksa Pemasangan kita Ini sepi Yang dimaksud Ada di poros engkol Ditarik garis lurus Dia satu garis Dengan Tiga lubang ini Titik pada Gear Dan coakan Pada Kepala silinder Oke Berarti benar Lanjut Berikutnya adalah Pemasangan Lidah Tensioner Kemudian Setelah dipasang Dit Tahan Dengan menggunakan Baut Dan bracketnya Lanjut Ke Bracket penahan Rantai keteng Itu hati-hati Ada pairnya Jangan sampai Jatuh Setelah itu Pasang Stut Tensioner Packingnya Dulu Kemudian Stutnya Setelah Diperiksa Ternyata Masih bagus Sehingga kita pasang lagi Stut Tensioner itu Saat dipasang Harus posisi Pendek Begini Supaya mudah Kalau kita Rilis Dia akan Mumbul Nah Saat dipasang Supaya mudahnya Adalah Seperti ini Oke Jangan lupa Setelah dipasang Nanti Kita Rilis Supaya dia Mumbul Menekan Si itu Si rantai Ketengnya Nah ini Dirilis Oke Dicek Rantainya Sudah Kenceng Kita Tutup Setelah itu Bautnya Ditorsi Sebelum Dipasang Magnet Oleskan Oli Supaya Poros Engkelnya Basah Sehingga Magnetnya Dipasang Dengan Nulus Di Magnet Ter Terpasang Flywheel Yaitu Gear Freewheel Yaitu Gear untuk Starter Pasang Ring Pasang Moore Kemudian Dikencangkan Di Torsi Torsinya Sesuai Dengan Yang ada Di manual Honda Kita Pasang Penahan Di Freewheel Supaya Tidak Tidak Berputar Sekalian Sprocketnya Juga Ditorsi Oke Dilepaskan Penahannya Kemudian Pasang Gear Penghubung Starter Lengkap Dengan Sub Dan Spacernya Kemudian Dicek Putarannya Sudah Oke Sekarang Kita Tutup Jika Malas Mengganti Packingnya Maka Kita Gunakan Ini Trebon Atau Biasa Disebut Liquid Gasket Kita Oleskan Secara Merata Tipis Tidak Bocor Setelah Dipasang Oh Ya Perhatikan Baut Pendek Panjang Jangan Tukar Kemudian Setelah semua baut Terpasang Dikencangkan Dan Ditorsi Secara Menyilang Tutup Tutup Nya Juga Sama Ini Kita Pasang Trebon Kalau Malas Ganti Packing Kemudian Bautnya Dikencangkan Oh Ya Sekalian Businya Juga Diset Ke Renggangannya Yaitu Pada 0,9 Kemudian Diolesi Oli Pada Ulirnya Kemudian Dikencangkan Dan Ditorsi Oke Selesai Terima kasih Sudah Menonton